Sengil Cukahamnita Wah ada yang ulang tahun nih Sengil Cukahe Sengil Cukahe Dreamers Radio the number one streaming radio in Indonesia Wah gak keras ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember Karena sekarang bertepatan di tanggal 22 November nih Tapi sebelum kita berganti bulan Ternyata di hari ini ada yang berulang tahun nih Idol K-pop somber dari Infinite Yes Donggu Infinite berulang tahun di tanggal 22 November hari ini Dan pas banget sekarang DJ KTL udah terhubung sama Andriani Salah satu admin dari fanbase Uri Infinite Annyol Andriani Annyol Hai Andriani kamu sendiri udah suka sama Donggu dari kapan sih? Udah lama banget sih dari yang jamannya chasernya mereka Oh dari jaman chaser berarti ya? Oh iya Kamu tuh pertama kali liat Infinite langsung tertuju matanya sama Donggu Atau sempet ada bias-bias sebelumnya nih? Enggak Dulu tuh terluju sama menyungsus ya Wah pasti Ya Donggu jadi makin Makin charming gitu ya Makin keluar innernya Dan Donggu sendiri orangnya kayak gimana sih? Kan kamu fans beratnya Infinite nih Selama ngeliat verity show-nya Atau mungkin ngeliat talk show-nya gitu Aduh tuh anak tuh Kayak gak tau malu Rat malunya mungkin udah putus kali ya Jadi dia gak mendingin dia sebagai idol Nah Donggu sendiri kalau di Infinite paling deketnya nih sama siapa? Shipper-nya Biasanya Hoya bukan sih? Iya betul Cuma dia semua member juga deket sih Cuma lebih Agak murah gitu ya anak Nah belum lama ini kan ayahnya Donggu nih sedih banget ya Dia kan baru aja kehilangan sang ayah nih Meninggalkan ayahnya Nah Donggu sendiri kan deket banget sama ayahnya Ceritain dong Kalau yang dari kamu tau nih Kedekatan Donggu dengan ayahnya nih seperti apa sih? Mereka tuh berdua ayah sama anak sangat deket ya Apalagi si Donggu ini dia dikeluarganya anak akit paling bontot lah istilahnya Anak-anak kecil Jadi tuh walaupun di grup dia adalah kakak untuk adek-adeknya Tapi dikeluarga dia adalah adeknya untuk kakak sama mereka Lucu Jadi emang bener-bener deket ya Antara Donggu dan ayahnya sendiri Dan denger-denger nih lagu Donggu ini kan jadi soundtrack di sebuah webtoon Judulnya apa sih? Terus dia jadi karakter juga gak sih di webtoon itu? Gue kalau webtoon aku lupa judulnya apa ya Cuman kalau didengernya tuh enak banget Enak ya? Kamu ingat lagunya kayak gimana? Gak lupa sih Serap-serap gitu Jadi alf Ya udah coba deh kamu diantar semua lagu Infinite Yang paling kamu suka lagu Infinite yang mana? Yang thank you Soalnya berasa tuh ngerasakan Dinyanyiin buat kita gitu ya Dan terakhir Kasih ucapan dong untuk Uri Donggu dan juga Infinite Mungkin di ulang tahunnya Donggu ini kamu ingin memberikan ucapan-ucapan manis? Selamat ulang tahun untuk Donggu Ya semoga dia bisa menjadi makin humble Ya saat ini mereka udah di atas Udah berada di langit mana-mana Mereka masih tetap rendah hati Amin Ya pokoknya tetap sukses lah sama Infinite-nya Ya oke deh Makasih banyak ya Andriany ya Radio streaming nomor 1 di Indonesia